Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi gagal bayar pasar surat utang China ini melonjak ke level tertinggi. Ada banyak investor yang harus menderita karena mereka berasumsi memiliki jaminan dari negara. Gagal bayar pasar surat utang China melonjak ke level tertinggi. Ada banyak investor yang harus menderita karena mereka berasumsi memiliki jaminan dari negara. Tahun lalu, gelombang kredit macet yang dikeluarkan oleh lembaga pembian kota, pemerintah memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana dalam bentuk obligasi baru, sekitar 2,2 terlindungan atau setara dengan 309 miliar USD. Dana tersebut untuk membantu membayar kreditor dan memerintahkan bank-bank negara untuk memberikan dukungan pembian ulang tambahan. Langkah-langkah tersebut mendorong biaya pinjaman ke rekor terendah dan investor kembali berbondong-bondong ke pasar. Namun, satu segmen yang tidak diperbaiki adalah kegagalan dari apa yang disebut produk surat utang yang tidak standar. Obligasi tersebut adalah investasi yang tidak diperdagangkan secara publik, melonjak ke rekor tertinggi. Saat ini, pemerintah pusat sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan pemerintah daerah menerbitkan obligasi sebanyak 6 tinduan hingga tahun 2027 untuk membayar kembali utang di luar negeraja. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya kebayang ketika gagal bayar obligasi ini sudah pemerintah ataupun negara OCA. Jadi siapa lagi yang bisa diharapkan oleh masyarakat untungnya ini tidak terjadi dan jangan sampai terjadi di Indonesia ya? Betul, apalagi gagal bayar ini sampai ke perusahaan BUMN gitu ya. Semoga ini tidak menjadi merambat terus kepada krisis kepercayaan masyarakat China yang akhirnya semakin menurun terhadap pasar di sana ya. Terima kasih telah menonton!